Oke guys, selamat datang di channel youtube gue, gue Sandro. Disini gue bakalan kasih tau gimana sih caranya menggunakan sound card V8 untuk recording secara live. Jika kalian suka dengan video gue, jangan lupa like dan juga subscribe video ini. Oke, langsung aja ini adalah sound card V8. Kita bisa lihat disini, ada live 1, ada live 2, akompone instrumen, nah ini nanti kita bakal colok ke gitar. Ada charging, earphone speaker, ada headset, kondenser mic, nah ini buat nyolok mic BM8000 yang bakal kita pakai. Ada dynamic juga disini. Nah, untuk mic-nya yang saya gunakan ini adalah mic kondenser BM8000. Oke, sekarang kita langsung aja colokin mic BM8000-nya ke sini. Kondenser mic. Oke, beres. Oke, ini adalah satu alat yang harus teman-teman punya juga. Ini namanya converter gitar. Ini logonya aja nih, saya pakaiin teknis. Aslinya ini custom kayaknya. Converter ini gunanya agar suara mic dan suara gitar tidak saling menimpah. Oke. Langsung aja kita colokin konverternya. Nah, yang ujungnya ini kita colokin ke accompany instrument. Oke. Oke, lanjut ke bagian gitarnya. Untuk kabel jacknya, satu ke converter. Satu ke elektrik wither-nya. Dilanjut untuk setting elkoalizer soundcard V8-nya. Biasanya volume mic. Saya menggunakannya di arah jarum jam 4. Untuk echo atau reverb-nya, di arah jarum jam 2. Nah, untuk treble-nya, saya juga nggak mau terlalu over. Biasanya saya menggunakannya di arah jarum jam 4. Untuk bass-nya, saya juga menggunakannya di arah jarum jam 1. Untuk record-nya, saya full. Karena ini untuk memaksimalkan hasil pada smartphone kalian. Untuk musiknya, saya full. Dan untuk monitor-nya, di sini saya juga full. Nah, jangan lupa tekan juga tombol MC. Banyak juga teman-teman yang pada pakai softweb. Tapi saya suka pakai MC. Karena pakai MC itu terdengar suara reverb-nya juga nggak terlalu over. Kurang lebih seperti itu. Oke, di sini juga kalau misalnya kalian punya gitar akustik elektrik. Misalnya suara gitarnya lebih besar daripada suara vokal kalian. Kalian bisa kecilin aja di sini. Tombol volume. Oke, sekian video saya mengenai Soundcard V8. Jika kalian suka dengan video ini atau ada yang kurang di video ini, kalian bisa komentar di bawah. Oke, sedikit tambahan dari gue. Gue lupa, pengen kasih tau tadi. Ini. Converter gitar ini gue belinya online. Gue belinya di Tokopedia. Bukan hanya di Tokopedia juga. Di Shopee, atau di Bukalapak, atau di manapun. Online shop pasti ini ada. Harganya kurang lebih Rp40.000-Rp50.000. Untuk teman-teman yang udah nonton video gue, selamat mencoba dan selamat berkarya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.